Halo pemirsa, kali ini saya ada servisan STB Metric Cable HD Merah dengan kerusakan, kata pemiliknya ini mati total sementara untuk kondisi segelnya masih utuh jadi STB ini belum pernah diservis atau belum pernah dibongkar oke langsung saja kita bongkar oke buat yang sering servis STB, terutama STB Metric pasti akan tertuju ke dua buah helco ini ya kita perhatikan, ini helco ini bagian atasnya memang masih rata karena saking seringnya saya menservis seperti ini dengan kerusakan dua buah helco ini jangan dianggap ini masih baik kita teliti bagian bawahnya nah disini terlihat ini jebolnya di bagian bawah karena sudah tidak terhitung lagi untuk kerusakan seperti ini di STB Metric langsung saja kita cabut helco-nya ini oke langsung kita lepas helco-nya kalau sudah terbiasa kita bisa melepasnya tanpa menggunakan atraktor karena akan lebih lama kalau menggunakan atraktor yang penting soldernya harus pas oke ini helco-nya oke dua buah helco ini nilainya adalah 470uF 16V ini sama dan saya akan menggantinya dengan dua buah helco dengan ukuran lebih besar yaitu 1000uF 25V teman-teman bisa juga mengganti dengan yang voltasenya lebih tinggi lagi tidak masalah 35V juga tidak masalah sementara untuk nilai kapasitas juga semakin besar semakin baik karena ini helco filter regulator atau filter tegangan dan kita perhatikan ini juga bagian atasnya menonjol untuk helco ini nanti sekalian kita ganti ini nilainya 220uF 10V oke ini helco-nya dan untuk yang 220uF 10V akan saya ganti dengan 330uF 25V saya berbesar sedikit dan sebelum memasang helco-nya kita bersihkan dulu bekas cabutan helco di lubangnya oke setelah lubang kita bersihkan langsung kita pasang helco-nya jangan sampai terbalik untuk yang diarsir putih di PCB ini kutub negatif helco sementara di bodi helco sudah jelas ada tulisannya negatif ini dan yang polos positif tinggal yang satu sudah selesai kita pasang langsung kita coba dulu oke langsung kita colokin stackernya dan langsung nyala ini terlalu terang lampunya kita saksikan oke sudah boot karena untuk STB metric Apple HD merah ini redup untuk display-nya oke sudah berpindah ke channel oke dengan mengganti 3 buah helco ini sudah jadi dan kenapa helco ini rusak ini penyebabnya adalah kualitas helco yang jelek dan juga karena suhu panas di dalam STB namun yang dominan adalah kualitas helco yang jelek atau tidak baik oke semoga bermanfaat